Saya even skenario-nya aja, karena sanggung confidential ya, itu mau dikasih sampe parut saya lho, jadi saya gak tau ya. Oh gitu ya? Jadi gak tau kalau senarionya si Abi atau sebagainya. Gak tau, saya gak tau. Sampai sebegitunya ya. Trailer aja yang akan keluar tanggal 20, 20 bulan ini aja, kita belum tau. Justru pengen nonton, penasaran. Ya teaser kemarin udah kan, trailernya berarti lebih panjang dan musuhnya lebih grand gitu, Dolby lebih kuat. Saya penasaran ini sekarang Joko lagi di luar negeri, untuk mengurus trailer juga sama filmnya. Yang kebetulan memakai Dolby Pakan Mod pertama kali di Indonesia. Jadi, gak salah menontonnya jadi sinematik banget. Menangkap. Tapi dari kalian sendiri gitu secara aktor, dengan adanya film Gundala ini, Kalian berharap masih akhirnya bisa membuka mata kalangan internasional bahwa film Indonesia juga bakal bisa menjadi saingan. Sebetulnya udah sih. Kalau membuka mata sebetulnya udah. Untuk bikin produk buat HBO, maksudnya beberapa dari teman-teman kita juga udah. Netflix. Netflix itu udah pernah bikin gitu. Maksudnya, sekarang persaingannya udah bukan lagi film Indonesia. Karena dunia udah global gitu. Belum masukin ke Youtube pun, sekarang udah internasional udah global. Jadi persaingannya udah global. Jadi kita harus ngingkatin value kita sih. Value produk kita. Platformnya banyak sekarang. Baranya TV-nya Bionfioskop kan? Udah banyak banget sih. Pilihannya dan itu udah bisa diakses internasional. Ini benar-benar. Bahwa ya sekarang udah bukan. Masa internasional atau enggak. Kita yang harus push production value kita lebih baik dan lebih baik lagi.